Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat kuragam muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz ada pertanyaan insyaallah Ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi yang akan menemani Antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan Dengan para narasumber kita Yang insyaallah sudah sangat paki dalam kelimaannya Alhamdulillah kita berada Di episode 118 ya teman-teman Wah insyaallah ini 200an Pertanyaan berarti Yang sangat banyak sekali Kita bahas sama-sama disini Dengan mungkin dengan Konsep pertanyaan yang sama Tapi konteksnya berbeda gitu ya Misalnya kayak hutang ya Ada bab hutang, bab solat dan lain sebagainya Tapi dengan problem atau masalah yang berbeda-beda Atau kekeliruan mungkin Atau kegelisahan yang berbeda-beda Nah Itu teman-teman Alhamdulillah kita sudah banyak sekali kita bahas Dengan para narasumber kita tadi Ya sahabat muslim Di episode 118 ini Di segment pertama Nanti kita akan membahas tentang mahrum teman-teman Mahram ini kan Juga banyak ya Pembahasannya Apakah dari sepupu Apakah dari Apa namanya Paman, bibi dan lain sebagainya Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan seolah fiat Dan senantiasa Apa ya teman-teman Bertauhid Terus meningkatkan ibadah Pada Allah SWT Saya ingin Mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panang agama Silahkan tanyakan langsung Di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah sesama anak tiri itu Mahrum? Mohon pencerahannya Ustadz Sesama anak tiri itu Tidak mahrum Bagi kita yang kemudian Orang tua yang kita menikah Kepada orang lain Dan membawa Bawaan anaknya Maka dikatakan Maka hendaklah kita Menjaga aurat kita Dan menjaga muamalah kita Ketika Posisi kita Dengan Anak bawaan orang tua kita Bawaan Dari istri Dari orang tua kita Dari ayah kita Maka hendaklah Kemudian kita menjaga Baik dari auratnya Memang dikatakan Bahwasanya Orang tua kita Dengan anak tirinya Adalah mahrum Akan tetapi Kita dengan mereka Maka secara hukum Tidak mahrum Maka hendaklah menjaga pergaulan Menjaga hubungan Dan menjaga aurat kita Allah Ya teman-teman Ternyata Sesama anak tiri itu Tidak mahrum Jadi misalnya Orang tua kita Ya mungkin Sudah Pisah Atau Duda Atau janda Orang tua kita Menikah dengan Pasangannya Dengan suami Atau dengan Eh dengan laki-laki Ataupun dengan perempuan Yang mereka Punya anak juga Ya Kemudian menjadi Saudara lah Sama kita ya Saudara Tiri gitu ya Nah untuk Orang tua Dengan Anak Tiri Nah itu Dikatakan mahrum Tapi kalau kita Sesama anak tiri Dengan orang tua Yang Membawa anaknya Gitu ya Kita tidak mahrum Teman-teman Jadi Karena Tidak mahrum tersebut Maka Ini kan konsepnya Tinggal satu rumah Pasti ya teman-teman Mungkin satu rumah Maka ketika Di rumah itu Kita harus menjaga Batasan-batasan kita Tentunya batasan Aurat Terutama untuk yang Perempuan Jadi kalau seandainya Ada saudara tirinya Mungkin laki-laki Maka Setiap keluar kamar Mungkin Ataupun beraktifitas Di rumah Maka ini harus Perhatikan aurat nih Teman-teman Jangan sampai Ini terlihat oleh Yang bukan mahrum kita Atau saudara tiri kita tadi Jadi kita Sesama Saudara tiri itu Yang harus Apa ya Saling mengerti Batasan-batasan Antara kita tadi Ya teman-teman Semoga tercerahkan Dan semoga ini menjadi Ilmu baru Yang bisa Teman-teman terapkan Buat mengalami Hal yang sama Atau kasus yang sama Wallahualam Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah hadis doif Boleh tetap dilaksanakan Karena amalannya baik Mohon pencerahan Dan nasihat Ustaz Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah membahas Di segmen sebelumnya ya Dengan Ustaz muslim Tentang Apakah sesama Anak tiri Atau saudara tiri itu Mahrom atau tidak Nah buat teman-teman Yang ketinggalan Jawaban atau pembahasan Kita tadi Bisa saksikan nanti Versi poolnya Di channel youtube Salam Televisi Di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Hadis doif teman-teman ya Hadis yang lemah Nah buat teman-teman Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke salam TV peduli Agar kami bisa Terus beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Kermur Whatsapp 0852 96671046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut Penang agama Silahkan tanyakan langsung Langsung chat ya Nah di segmen yang kedua ini Kita hubungi Ustaz Halo Ustaz Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah hadis doif Boleh tetap dilaksanakan Karena amalannya baik Mohon pencerahan Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Para ulama berbeda pendapat Terkait dengan Bolehkah kita mengamalkan Hadis yang doif Atau tidak Sebagian ulama mengatakan Tidak boleh mengamalkan Hadis yang doif Itu total Tapi sebagian ulama mengatakan Boleh mengamalkan Hadis doif Dengan beberapa catatan Pertama Hadis doif itu Hadis doif itu Sejatinya dia sebagai Syawahid Sebagai pembantu Bukan pokok dalam perkara Bukan pokok dalam satu hukum Artinya dia Hanya ngeramaikan saja Hanya meramaikan saja Sebagai contoh Dalam riwayat muslim Dikatakan Atuhulu syaturun iman Bersuci itu Rastekah dari keimanan Tapi ada hadis yang lain Mengatakan doif Kebersihan itu Sebagian dari iman Gak apa-apa kita pakai Kenapa? Karena dia sebagai syawahid Sebagai pembantu Dan penolong saja Untuk ngeramaikan saja Bukan sebagai pokok Dalam perkara ini Dalam pokok dalam perkara Hadis muslim tadi Hadis yang sohih Begitu kira-kira Kemudian juga tidak ada Masalah-masalah Yang Sifatnya Apa ya Sifatnya itu Penghalalah dan pengharaman Kecuali dia sebagai syawahid Sebagai syawahid saja Begitu Nah Intinya adalah Catatan yang diberikan oleh Para ulama Pertama Hadis itu bukan hadis yang Daib sekali Bukan daib pun jiddan Itu Hadis yang daib itu Masih bisa diamalkan Kata para ulama Itu pun dalam perkara Syawahid Bukan sebagai pokok dia Sebagai pembantu saja Ketika hadis itu Bukan hadis daib jiddan Bukan daib Yang Hadisnya bukan daib jiddan Satu Yang kedua Adalah Dia ini Berada dalam Hadis yang khasan Secara umum Hadis yang khasan itu kan Di bawah hadis yang sohih Yang ketiga Adalah Tidak boleh diyakini Kesuhihannya Ketika diamalkan Jadi ketika pun diamalkan Ini gak diyakini Ini hadis yang sohih Begitu kan Begitu Yang keempat Adalah Dia ini Tidak boleh dipopulirkan Kalau itu hadis yang daib Kalaupun Disampaikan ke masyarakat Tetap diiringi dengan Data ilmiahnya Bahwa ini hadis yang daib Ini tetap di Apa namanya Diberikan catatan Bahwa Ini hadis yang daib Sehingga masyarakat tahu Sehingga maksud saya bahwa Meskipun Sebagian ulama membolehkan Pengamalan hadis yang daib tadi Tapi itu dengan catatan yang Sangat Sangat ketat Sesungguhnya gitu Maka sebagai bentuk Kehati-hatian Ya kita tidak boleh lah Sejatinya Ya Beramal dengan hadis yang daib Cukupkan diri kita Dengan hadis yang suhaib saja Dan hadis yang suhaib pun banyak Kita pun sebenarnya lemah Tidak kuasa kita Tidak kuat kita Mengamalkan semua hadis yang suhaib Maka jangan sampai Kita cari-cari hadis yang daib Untuk diamalkan Seolah-olah kita udah Udah selesai semua Dengan hadis suhaib gitu kan Padahal hadis suhaib aja Kita belum semua kita kerjai gitu kan Demikian ya Wallahu ta'ala Iya Syakran jasa kelahiran Ustaz Roshid Atas penjelasan dan jawaban ya Masya Allah ya teman-teman Nah Terkait hadis do'if ya Hadis yang lemah Sampaikan oleh Ustaz Roshid tadi Bahwasannya Jika ini menjadi Sesuatu yang bukan pokok Ya sifatnya mungkin Meramaikan Maka ini Boleh-boleh saja Teman-teman ya Namun Catatan penting yang lain Adalah Bahwasannya Bahasi banyak sekali Hadis suhaib Yang mungkin kita Tidak laksanakan gitu Jadi kenapa Harus melaksanakan Hadis yang do'if Jadi Diutamakan lagi Kita itu melaksanakan Atau mengamalkan Hadis-hadis yang suhaib Daripada kita Mengamalkan Atau melaksanakan Hadis-hadis yang do'if Karena memang Sifatnya itu Lebih utama Yang suhaib Daripada yang do'if Karena Hadis yang do'if ini lemah Dan sifatnya Bukan pokok Atau yang boleh dilakukan Itu yang sifatnya Meramaikan Maka kita lebih utama Itu melaksanakan Hadis yang sohe Yang sudah jelas Yang mungkin Bahkan pasti Mungkin ya Pasti Pasti banyak sekali Yang belum kita amalkan Maka itu dulu saja Yang kita kejar Atau itu dulu Yang kita laksanakan Seperti itu teman-teman Semoga terserahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Ustadz Apa hukumnya Bermain game Kemudian dibayar Karena bermain game Tersebut Mohon pencerahnya Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah membahas Dua pembahasan Bersama dengan Ustadz muslim Dan Ustadz roshid Yang pertama tadi Terkait tentang Saudara tiri Apakah mahrum atau tidak Kemudian di Pembahasan yang kedua Tentang hadis do'if Boleh diamalkan Atau tidak Karena amalannya baik Buat teman-teman Yang ketinggalan Pembahasan kita tadi Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Bermain game Teman-teman ya Bermain game Nah ini pasti sering lah ya Apalagi Game semakin banyak Namun sebelum Saya bacakan Pertanyaan detailnya Saya ingin Mengajak Kembali Untuk terus Berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa Terus beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan Jawaban dari sudut Panang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen ketiga Kita hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apa hukumnya Bermain game Kemudian dibayar Karena bermain game Tersebut Mohon penjalan Ustadz Apabila permainan tersebut Yaitu ketika ada orang Ya dia bermain game Kemudian dibayar Dengan permainan game tersebut Tidak ada unsur Penipuan disitu Ataupun judi Maka mungkin sesuatu Yang secara hukum Umumnya adalah halal Penghasilannya Tapi kalau seandainya Ya dia melakukan Yang pahamai Dengan cara membayar Terlebih dahulu Top up Kalau istilahnya itu Dengan top up Ya kemudian Dia berhasil Mencapai level tertentu Ya kemudian Dia mendapatkan uang Ini sama seperti Perjudian Hukumnya haram Tapi yang pertama Tadi kita memahamanya Ada orang Ya Nah kamu mainkan game ini Ini uang untukmu Memahamanya Dia ya diminta Untuk bermain game Kemudian dikasih uang Maka gak ada masalah Seperti ini Artinya Dia halal secara umum Hukum dia menerima uang tersebut Tapi kalau sistem yang kedua Tadi Ya dia membayar top up Kemudian dia bermain Karena kalau gak bisa main dia Sama saja kan begitu Dia harus membayar terlebih dahulu Baru bisa bermain Kemudian dengan bermain tersebut Ya Dia mendapatkan uang Keuntungan Maka ini sama seperti Meisir Yaitu permainan judi Maka hukumnya adalah haram Tapi Secara umum Bermain game itu termasuk Permainan yang sia-sia Permainan yang sia-sia Baik karena bayar Atau gratisan Atau semisalnya Semuanya merupakan Permainan yang sia-sia Termasuk tanda keislaman Seseorang itu bagus Dan baik Dia meninggal sesuatu yang Gak bermanfaat bagi dia Dia tinggalkan Dan bermain game Sesuatu yang melalaikan Bahkan bisa jatuh kepada haram Apabila Permainan game tersebut Melayakan diri daripada Mengerjakan solat berjamaah Atau melayakan diri daripada Berbakti kepada kedua orang tuanya Orang tuanya menyuruh dia Mengerjakan sesuatu Karena gamenya Gak mau dikerjakan Atau melambatkan Mematuhi perintah orang tuanya Maka hukumnya haram Karena perbuatannya tersebut Nah kalau ini sudah melalaikan Maka taubatlah kepada Allah Tinggalkan itu game Lakukan hal-hal yang bermanfaat Yang lebih baik daripada Bermain game tersebut Maka disinilah Seorang muslim berusaha Untuk menjadi seorang muslim yang baik Dia mengisi waktunya Dengan cara yang positif Yang bermanfaat Bagi dunia dan akhiratnya Bukan malah melakukan hal yang sia-sia Atau melalaikan Seperti bermain game Yang hari ini kita lihat Banyak diantara Kau pemuda Kau pemuda Hari ini Kau muslimin khususnya Yang lalai Dengan bermain game Bahkan Ya Banyak diantara mereka Yang jatuh kepada Perbuatan judi Mereka Ya Bermain judi Dengan cara bermain game Ya Meng-top up Tadi kita sebutkan Kemudian bisa menghasilkan uang Dengan cara Bermain seperti itu Nah ini yang harus dijauhi Yang harus dihindari Ya Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara Mendingan sesuatu yang bisa Merusak agama kita Juga Ya Menjuruskan kepada kita Membawa kita kepada Kemaksatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang bisa melalikan kita Daripada zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah Allah Azzawadul Mengatakan Ya Orang-orang beriman Jangan sampai Harta kalian Anak akan membuat kalian Lalai daripada Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Jangan sampai Permainan-permainan ini Ataupun apapun itu Membuat kita lalai Daripada Kewajiban kita Kepada Allah Daripada zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala Iya syukur Jazakallah khairan Ustaz Zulahmat Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah Ini menarik nih teman-teman ya Karena game ini Atau sebuah permainan Dari aplikasi Sangat digemari sekali ya Di Apa namanya Kaum milenial Khususnya Nah Tadi disampaikan bahwasannya Jika Ya bermain game ini Memang murni Ketika kita bermain game Tanpa syarat apapun ya Kita cukup bermain game Kemudian kita dibayar Maka ini boleh teman-teman ya Dibolehkan Namun seandainya Jika kita ingin bermain game tersebut Maka kita harus top up Misalnya Atau Apa namanya Membeli Kemudian Jika kita tidak Membeli item ini Misalnya Maka kita tidak bisa Menang atau Meraih hadiah dan lain sebagainya Maka ini ada unsur gorot Dalamnya bahkan Bisa mengarah ke judi Teman-teman Nah Yang seperti ini Tidak boleh Kalau seandainya Ini memang murni Kita bermain game Secara gratis Dan Dibayar Maka ini boleh Teman-teman Tapi ada catatan yang Lebih penting lagi nih Teman-teman terkait game ya Game itu merupakan Apa namanya tadi Digambarkan oleh Saudara Zulham tadi Bahwasannya Game ini merupakan Perbuatan Atau Aktivitas yang Sia-sia ya Bahkan Banyak sekali Karena game Itu Waktu yang digunakan itu Sangat banyak sekali Terbuang ya Yang bisa diisi dengan Kegiatan lain Ya ada bahkan Saya pernah membaca itu Dari Bisa sampai Satu harian Satu hari Satu malam Itu bermain game Di warnet Dimana Pokoknya Sangat Apa ya Istilahnya Maniak ya Maniak game sekali Nah jadi ini Apa namanya Jadi ini bisa Terjerumus ke dalam Atau bisa jatuh Pada keharaman Teman-teman Karena Aktivitas game nya Itu melalaikan dia Dari ibadah kepada Allah Misalnya Ketika dia bermain game Jadi gak sholat Ya Jadi Disuruh sama orang tua juga Jadi Tidak mau Sekolah jadi bolos Dan lain sebagainya Nah ini udah parah Teman-teman Maka Ini menjadi Haram jatuhnya Karena Kelalaian yang sangat Banyak sekali Ditinggalkan oleh Aktivitas game tersebut Maka dalam hal ini Apa namanya Bisa jatuh Pada Haraman Game tersebut Teman-teman Jadi memang Ini harus kita awasi Dan bagaimana caranya Agar ini bisa kita kurangi Atau bahkan mungkin Apa ya teman-teman ya Jangan sampai pada Menjadi aktivitas yang Melalaikan kita pada Ibadah Teman-teman Semoga kita cerahkan Sahabat Kuran Muslim Pembahasan di segmen Ketiga tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan kita Di episode kali ini Namun Sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak Kembali Kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Buduli Agar kami bisa Terus mengundara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum Semuanya miliki Pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut Pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucardi Bersama Seluruh kera bekerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Keperatul Majlis Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya